Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samurahsun, kuloduhun, om swastiastu, namo budaya, salam rahayu, salam kebajikan. Saya Gionton Okorojo, Laskar Macan Aliga Sultan Cerbon, Wargi Jati Keraton Kacepuan Cerbon. Pada hari ini, Selasa malam Rebu, tanggal 25 April 2023, saya melaporkan arus mudik dan arus balik dari pegambiran. Dari segitiga berlian, pegambiran Cerbon, atau tepatnya di dekat Suzuki Cinta Damai. Karena kami membuka posko mudik yang ada di depan dealer Suzuki Cinta Damai, di sebelah Polantas dan Isiup. Nah ini kita bisa saksikan yang di layar kaca Anda, layar handphone Anda, adalah arus dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta. melalui Palimanan Cerbon. Kesana? Nah, kalau kesana, itu adalah arah ke Indramayu. Arah ke Indramayu, ke arah sana, kalau ke lurus itu ke Jakarta, melalui Palimanan. Ke Indramayu juga nanti melalui Karangambel, Karangambel melalui Jati Barang. Kalau untuk yang Anda lihat dari sana, itu arus mudik. Masih ada beberapa kendaraan yang melakukan arus mudik ke arah Jawa Tengah melalui Pantura. Seperti saya beritakan sebelumnya, di siang hari tadi, sempat terjadi kemacetan. Sempat terjadi kemacetan di Pelumbon, area Pelumbon Cerbon, arah Jawa Tengah. Terjadi kemacetan agak padat. Siang tadi. Nah, ini malam, jam menunjukkan, jam 2.106, arus lalu lintas, mulai rame. Didominasi oleh KR2 atau kendaraan Radoa bermotor. Untuk cuaca sendiri, di sini baru saja turun hujan. Walaupun tidak kelebat, hanya sekedar gerimis, terjadi turun hujan. Jadi, untuk pengendara yang menggunakan jalur Pantura, dimohon untuk hati-hati, kurangi kecepatan karena jalannya licin. Kalau Anda lelah, istirahat, jangan mengkonsumsi minuman atau makanan yang bisa memabukan. Jaga diri Anda, jaga kesehatan Anda, jaga kondisi kendaraan Anda dan keluarga Anda. Semoga Anda sampai di tempat tujuan dengan selamat. Nah, di sini kita bisa saksikan petugas daripada kepolisian, di sub juga saat pol PP, berjaga-jaga.